Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Bang Baban Kali ini saya bersama dengan Commander Bersia Terutama untuk memakai skill 2 nya Commander Rawas yang OP pada jamannya Jadi saya itu benar-benar Commander Bersia skill 2 Ini karena saya itu mendapatkan informasi ya Atau kan memang informasi ini Sangat ramai sekali Kalau memang sangat OP dipadukan dengan Marshman Kadia Ya walaupun memang Marshman Kadia Ini sebenarnya itu identis seperti dengan Browen Atau enggak mungkin dengan Link skill 1 kan Pokoknya dengan yang lainnya lah Untuk bersih skill 2 memang Dan ini saya baru tau juga Ternyata sangat OP sekali Cuma karena saya sudah melakukan beberapa eksperimen Dari Marshman Kadia Untuk mendapatkan dia punya gameplay enaknya Jadi saya akan share buat kalian ya Saya akan share buat kalian Kalau kalian mau bermain bersih skill 2 Marshman Kadia itu memang kayak betul-betul stabil Ini kan ini sebenarnya ada di 2 pilar ya Gameplay early nya ini Untuk menentukan tiler game nya kuat atau enggak itu Itu ada di 2 pilar hero nya Yang pertama adalah Mia Dan yang kedua adalah Akai 2 hero ini Itu ada 2 hero pilar Kalau bermain karena Marshman Kadia memakai basic skill 2 Terus Yang berikutnya disini Memang harus Mia nya harus memakai item attack ya Minimal Demon Hunter BOD Golden Staff Kalau enggak item Kalau senangnya item attack ya Enggak mengandung attack speed Seperti Golden Staff ya Intinya yang penting item yang berdamage Kalau enggak dapat Golden Staff Atau enggak besar kayak Furia Bisa dapat kayak BOD Atau enggak Demon Hunter Yang penting ada salah satunya Supaya nanti damagenya Mia itu buat berasa Dan Nanti ketika kayak Ake sama Mia ini sudah bintang 3 Jadi Ake nya buat tameng Nanti Mia nya itu buat ngeburst Tapi ya enggak harus kayak cuma polos-polosan Enggak Golden kan yang paling utama Kalau enggak dapat ya Intinya item attack Itu aja Yang berdamage Nah Jadi Supaya nanti stabil lagi disini Kalian usahakan di slot 5 ya Slot 5 itu usahakan Kalau kalian punya darah command dari ini benar-benar stabil Itu usahakan Ake sama Mia itu bikin bintang 3 Ya Dibikin bintang 3 Pasannya di slot 5 Ake sama Mia itu bintang 3 Atau enggak di slot 6 lah minimal Ake sama Mia sudah bintang 3 Jadi tinggal kalian atur posisinya Dan disitu nanti itu Gameplaynya itu Kalau sudah memang sesuai target Itu pasti dijamin enak ya Mia bintang 3 sudah pakai 1 item Dan Ake walaupun tanpa item enggak masalah Yang penting Mia nya sudah kayak ada hero burst Sudah kayak ada demikian damage lah Terus nanti berikutnya tinggal kalian mulai atur setup per setupnya Kalau masalah pilihan StarCore itu dari kalian saja Enggak harus di StarCore awal itu ambil marksman Enggak harus kayak ambil kardia Terserah saja yang penting kalian lihat Mana StarCore yang paling menguntungkan Yang paling bagus kalian ambil duluan Kalau mungkin kayak kardia yang paling bagus ya Ambil kardia Kalau marksman punya jelek kan Jadi marksman nanti dibikin ke StarCore yang kedua Kalau marksman punya bagus ya Ambil marksman duluan Nah tiga kalian lihat kan Itu kan bisa tuh di kayak dipilih kan Jadi kayak Tiga kalian pencet lah Kalian tahu tiga kalian pilih nanti Seandainya yang pertama kali muncul Enggak sesuai Tiga kalian berubah Ya ada kayak gambar dadu di bawahnya tuh Nah Jadi demikian set up seperti itu Kalau untuk permainan gameplay versi di awal-awal Dari Dari Jungle pertama sekali Sampai sebelum Sebelum petbox ya Ingat sebelum petbox Jadi itu kayak hitungannya tiga match Kalian jangan dulu kasih aktif skillnya Ya walaupun kan Dia kan installnya kayak cooldown run Karena setiap match tuh aktif Kalian jangan dulu kasih aktif skillnya Karena sayang nanti Kita gak akan bisa nabung sama sekali Dan kita mungkin otomotar ekonomi Sama akannya tuh sangat-sangat susah Jadi Kalian santai dulu Dengan gameplay stabilnya Nah setelah nanti Setelah petbox ya Kalian tuh kosannya kayak tabungnya Di atas dua puluh Itu kalian sisakan kayak Dua puluh tiga Karena kan Kita kan korbankan tiga gold kan Tapi kadang-kadang juga Seperti yang saya mainkan begini Kadang ya Bisa kayak dua puluhan lebih Kadang-kadang juga gak bisa Ya itu memang tergantung situasi dan kondisi Tetapi usahakan Pokoknya pas jungler begini ya Di jungler yang kedua Usahakan kita punya tabungnya tuh Di atas tiga puluhan Setelah ini nanti kan Dua puluh Pas jungler tiga puluh Setelah jungler tuh empat puluhan Setelah jungler nanti kita all in All in itu buat Buat carai Akes sama Mia nya Target dengan tiga Nah Karena disini saya sudah ada Purify 5 Itu ada item paling penting sekali Sangat bagus Dan disini juga Saya dapatnya demon hunter Jadi usah seperti ini Memang sudah sangat enak Jadi yang nameng juga enak Yang demek juga Juga enak juga kan Sama-sama enak lah Gitu loh bawaannya Karena saya itu sudah bermain ya Beberapa kali gagal Bukan gagal berarti kalah gak Maksudnya kayak juara empat Juara tiga Kadang-kadang juga ya lima Begitu lah Karena saya itu masih kayak Mencari dia punya celah betul Celah yang enaknya Eh ternyata ya Memang disini kita harus Nahan diselot lima Kayak bikin akhirnya Bentan tiga Sama Mia nya ya Karena dua pilar ini yang paling penting Kalau kalian berhasil Berarti dijamin gameplay Sampai akhirnya itu enak Dan disini juga Kalian gak usah terlalu fokus Kayak harus marksman jadi duluan Harus KD jadi duluan Gak usah seperti itu Mia ebitan tiga Sudah ada kayak item Akhirnya ebitan tiga Dua hero ini sudah jadi Sudah Itu sudah enak Nanti kalian tinggal Kayak up ke slot enam Up ke slot tujuh Up ke slot delapan Ya Baru nanti kalian tinggal Kasih lengkap tuh Mau kalian langsung Dua-dua sijar gini aja Kalau bisa ya Lebih bagus Kalau gak bisa ya Nandu satu Nah Kalau kalian punya tabungan Sudah stabil Di atas dua puluhannya Mungkin kalian kayak Dua puluh lima Begitu Dua puluh empat Baru kalian langsung Kasih atif skillnya Ke hero nya langsung Setiap match nya Setiap match nya Tapi juga kembali Ke presentasi Dari masing-masing Orang juga Kalau kalian dari all mine Ya kalian pikir Nanti saya bisa tarik itu Buat nabung nanti Buat all in Supaya yang kita Lihatnya atas Sama minis-masing Tiga gak apa-apa Kalian ya Langsung fungsikan Saja Dari masing-masing Gak masalah Kan Lebih bagus Lebih efektif Karena kita punya Darah komender Itu akan lebih aman Cuma ya Saya punya saran ya Supaya lebih stabil Kalian sih Jangan Saya punya saran ya Cuma Ini dari kalian saja Oke karena disini Iritel sudah bintang 2 Saya alihkan ke Iritel Ya memang Karena Iritel ini Kan dia punya burst juga Kan Lebih ngeri daripada Mia kan Memang sama-sama area kan Cuma Kalau Mia ini kan Panah kecil Kalau Iritel ini Kalian bayangkan lah Kayak meledak Begitu loh Dia meledak-ledak nih Dan usahakan Di Padmos Hero Awal itu Kalian dapatnya One-One Biar langsung Setupnya enak Usahakan dapat One-One Kalau nggak dapat Berarti kalian Nanti ambil yang ada saja Nanti ketika Kayak ada Hero Mars Main Ake Dan Mia Begini Bara kalian ambil Pelan-pelan 45 gold 45 gold Ini pokoknya Harusnya Mia Bintang 3 Pokoknya Kalau tidak dapat One-One Begini Kalau nggak dapat Ya Harus dipaksakan Selesai Ini Mia sih Katanya 20 Bang 20 kok Sampai habis Mungkin kalian sering Lihat saya punya Kebiasaan begini kan Saya itu tipikal Orangnya yang paling Greget sekali Jujur Gregetnya itu Karena Disini nih ya Yang bikin saya Sampai all in habis Ini nih Kalian perhatikan ya Ini musuh juga Ada yang main Marsman nih Marsman juga kan Musuhnya tuh Perhatikan tadi kan Takutnya Kalau saya lihat Saya itu Nahan sampai Di round berikutnya Itu Mia nya Dia kayak nyetak Jadi ya Karena sudah sekali Nanggung keluar Mia saya kasih habis sekali Nggak apa-apa lah Saya kasih habis Tapi kan Nggak rugi kan Mia sama Ake ini Bintang 3 Katanya 20 Bang Iya Terusituasi juga Kalau kalian bisa Kayak nahan Kontrol ya Nggak apa-apa Nahan di 20an Kalau nggak di 10 lah Kalau saya Kalian gregetkan Tetapi kalau memang Kalau saya nggak bisa Kalau saya sudah kayak Greget sekali Kayak tadi Itu tetap Langsung kayak habis Sudah kalau mau habis Habis Nanti baru nabung lagi Cuma ini Nggak kayak Terlalu diprioritaskan ya Nggak terlalu diprioritaskan Buat kalian Jadi kalau seandainya Kalian mungkin Kalian bisa rem Di rem 20 Nggak apa-apa Tunggu Mas berikutnya lagi Kalau kalian bisa rem Di 10 juga Nggak apa-apa Kalau memang kalian punya rem Belong ya Berarti nanti Kalian Pasang kampas baru lagi Kayak saya ini Ganti kampas baru lagi Supaya nanti remnya Lebih cakram Nah itu ya Dia punya step by step Kalau kalian mau main Bersi stabil Cuma ada dua pilar Yang di pertama Supaya nanti Menentukan dia punya Kelate game itu bagus Atau enggak Yaitu di Mia sama Akai Kalau Mia sama Akai Sudah berhasil Bintang 3 di slot 5 Ya nggak minimal Di slot 6 Sudah Slot 6 juga kan Masih besar Itu dia punya present Slot 6 ya Nggak apa-apa juga Pasangnya kalian takut Mungkin kayak Kalian DM Atau nggak kalah jumlah Ya nggak apa-apa Di slot 6 Tapi dengan secatatan Kalian harus siap Kayak all in All in Dan all in Kayak gitu Memang resipenya Harus seperti itu ya Karena memang Kesemua gameplay Semua combo Kalau kita belum main Ya resikonya Emang Kalau kita memang Harus rajin all in Supaya mendapatkan Hero yang kita mau Jadi maka kalian Harus kalian juga Harus rajin cek Begini nih Nah begini Ini ada kumbu yang ditabrak Nggak Kalau kita main kayak Marsman Kadin Ada yang main lagi Nggak Pasalnya dia main Kalian cek lagi Di dia kan Masuk kalian cek lagi Contohnya Kadin Yang main siapa ya Ini ya Saya cek dia Ini kayak begini Kalian cek nih Cara ceknya Nah Ini one one Sudah bintang 2 Disini mianya Berarti ini presentasi Mianya sebenarnya Masih besar Cuma memang Saya tuh Sedikit kegabah juga Kalau one one Memang ya Kayaknya one one Dia tuh lebih ngeri Tapi kalau Sandingnya dia memang Dia sudah lebih ngeri Seperti itu Setidaknya tuh Saya menang tameng Dengan menang damage Itu saja Dia memang Menang kayak power Tapi saya menang tameng Itu Nah ini kan Tenang aja Bersih skill 2 Pokoknya Pokoknya Kalau seandainya Kalian sudah Bisa dapat Dia punya Ritmer Kalian punya Skill tuh Kasih aktif terus Apalagi Kalau aku sudah Bintang 3 Begini Musuh Autofrustasi Karena Aduh Kan Ini walaupun Akhidnya Begini Cuma sayangnya Memang Bersih skill 2 Ini Kenapa ya Ketika dia hidup lagi Itu gak akan Langsung gerak Begitu Dia kayak Delay beberapa detik Misalnya berapa ya 2 detik lah Nah Inilah pentingnya ya Jadi kelebihan Bersih skill 2 Itu memang Kita punya Hero itu Tanpa immortal aman Tanpa immortal aman Cuma memang Semua itu Kembali ke Kita punya setup awal Karena saya itu Pernah Saya itu bermain ya Pertama kali saya Coba kan Basic skill 2 Saya bermain dengan Tipikal agresif Karena saya pikirin Dia punya core inti Adalah di 1-1 Jadi saya itu bermain Saya kejar betul Sampai di slot 7 Saya itu gak Mungkin Munya-nya Bintang 3 Akanya-nya Bintang 3 Yang pentingnya Kalau Akanya sudah Bintang 2 Munya sudah Bintang 2 Sudah Saya kejar sampai Di slot 7 Nanti Fokus ke 1-1-nya Saya punya target Seperti itu Memang Warna aja itu Kayak sudah Bintang 2 Bahkan sudah Full item Dengan star core Yang full attack speed Cuma Masalahnya Saya itu Kalian ditameng Kalian tau sendiri kan Kalau saat kita Punya hero core Sudah kena Kena culik Kena kena Demek Sudah 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 susah Begitu Buat nge-carry Gameplay Lalu saya coba lagi Dengan tipikal yang sama Saya bermain agresif lagi Saya coba Dengan masih tetap Akai Bintang 2 Masih Masih belum bisa Dapat posisi pertama Masih susah Masih ada posisi keempat Bahkan kelima Ketiga Seperti itu Pokoknya campur-campur Aduk terus Nah Akhirnya saya itu Beranikan diri Saya itu bermain Santai saja Saya bermain santai kan Pokoknya itu saya itu Bermain ke gameplaynya Saya itu yang dulu Pokoknya santai Pokoknya saya gak Mikir apa-apa Intinya Yang penting Kalau Mia sudah Bindang 3 Sama aku sudah Bindang 3 Sudah kayak oke Ini kan Sebenarnya game Pada lama saya sering main Kan Dia itu sering pakai apa ya Pau Kalian tau ya Pau skill Berapa ya Pau skill 1 Atau gak skill 2 Yang dia punya api Yang apinya itu Kalau sekarang kan Acak kan Itu gak bisa Kayak kita Kumpul dari 1 Kalau dulu kan bisa tuh Saya itu sering Seperti itu Saya itu main Mainnya itu Ke arah Masman Wessel Masman Wessel Yang paduankan Dia juga Cuma Ake-nya yang Sebagai tameng Di situ Jadi Mia-nya Saya kasih full api Dari paunya Nah dari situlah Saya itu Transpirasi Kan Coba saya coba Saya itu Coba dulu Bagaimana Kalau meta yang lama Kira-kira bisa gak Dan memang Akhirnya Benar-benar Sangat-sangat Efektif sekali Medan lambat Sangat efektif ya Di gameplay yang satu Dan akhirnya Saya itu Beranikan Diri untuk Bermain di gameplay ini Gitu loh Ini bukan Gameplay yang satu Dua kalinya Ini sudah gameplay Beberapa kalinya Dan ini Memang Saya beranikan dulu Untuk versi-versi Yang terbarunya Lagi Dan saya itu Langsung beranikan diri Untuk share ke kalian Jadi kalian bisa lihat Langsung kalian lihat Bahwa Dengan Mia Bintang 3 di awal Sama Ake-nya Bintang 3 di awal Dan nanti kita Atau kita punya gold Seperti kita Olinya bisa bikin Hero tersebut Bintang 3 Sangat-sangat Efektif Dan Dan sekarang Kalian lihat Sampai di RD Menuju Lead game pun Saya punya darah Masih aman kan Nah walaupun Memang sedikit Biar resiko Gak apa-apa Pasal gini Tinggal 40an Atau gak Nimal ya 40an Tinggal 40an Ini sudah Bintang 3 Sudah kayak Mia ada Item juga Itu pasti Auto comeback Ini nanti Atur posisi Saja Karena Light game ini Kadang-kadang Kita menang power Kalau Posisi yang gak diatur Pasti kalah Itu sudah Kalian tahu lah Mungkin kalian juga Sudah pernah merasakan Ini kurang golden stuff Cuma kurang golden stuff Saja Ini kurang golden stuff Bagus Ada irritate Ada zilong Ada one One Di sini Di sini Dia tuh kan Kayak ngeri Sekali Kalau Setupnya tuh Kayak Marsman Astro Kalau Marsman Astro Itu kalian bikin Hyper irritate Ngeri Apalagi Ini kalau Sanda yang dapat Yang attack speed Yang 190 Attack speed Itu Ngeri Sekali Itu Baru Dia punya Item Demon Hunter Demon Hunter Pecah Armor Musuh Pokoknya Defend Musuh Itu Pecah Semua Kalau Seandainya Iriter Sudah pakai Starcore Yang 160 Persen Itu Ho Inilah item Istimewa Ini adalah Satu Istimewa Jadi nanti Saya tuh Nggak akan pakai Purify Dan Hasco Saya akan Bidahkan Kemiah Kalau Kalau nanti Musuhnya tuh Nggak ada Kayak hero Hero Tarik Nggak ada Hero Stone Nggak ada Hero Stun Tapi Dia sudah Merit DHS Juga Kan Ini Demon Hunter Juga Kan Nambah Lifestyle Kan Ayah Ngasih Nanti Kalian Comment Ini Demon Hunter Dia Nambah Lifestyle Nggak Kalau BOD Kan Nggak Tapi Kalau Demon Hunter Ini Kalau Kita Bermain Di Dep Rank It Di Mobile Legend Itu Kan Dia Nambah Lifestyle Kan Dia Dibatikan Cloud D Itu Kan Dia Nambah Lifestyle Damagenya Sakit Terus Nambah Lifestyle Ini Item Paling Ngeri Sudah Nih Kalau Main Atur Spirit Item Sudah Kaya Golden Staff Terus Demon Hunter Berpake Has Cloud Buat Star Core 60% Mengembalikan Damage Itu Mengembalikan Darah Itu Wow Baru Mati Itu Nggak Bisa Mati Mati Pokoknya Mempasang Ke Guardian Oke Mewm Juga Oke Ini Inilah Gunanya Akai Kalau Sudah Bukan Tiga Sama Mian Jadi Akai Pokoknya Marshman Itu Dia 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 Akan Kuat Tergantung Tame Itu Saja Kalau Tame Kuat Core Amat Ya Sudah Pasti Auto Win Ini Masukkan Ini Kalau Saya punya Tame Saja Akanya Bintang 2 Pasti Warna Sudah Ngebers Mianya Tadi Makanya Itu Sebelum Saya Berani Memberikan Gameplay Ini Kan Saya Sudah Experiment Memang Saya Berani Saya Sudah Kayak Matang Mata Saya Pikirkan Dengan Cara Gameplay Ini Nanti Biar Kalian Praktik Langsung Berhasil Yang penting kalian ikuti Langkah yang saya Sampaikan Dengan Gameplay Seperti Ini Kalau Masalah Item Juga Kalau Item Tidak Bisa Sama Karena Bukan Kita Menentukan Item Ini Yang penting Mianya Itu Dipasangkan Item Biasa Biasa Furi Atau BOD Yang penting Pasangkan Item Dia Aka Pokoknya Setebal Beton Dia Lagi dong Ilang Tenang Ada Immortal Gratis Ini Makanya Kenapa Bilang Bersi Bersido Ini Ngeri Karena Itu Sudah Bukan Ngeri Ngeselin Dia Bersido Ini Bukan Ngeri Tapi Ngeselin Kalian Bayangkan Kosannya Kita Bermain Kita Menyodara Sekarat Baru Ketemu Bersi Dua Baru Sudah Kita Menang Power Dari Dia Ujung Kalian Karena Itu Dia Saya Sudah Sudah Pernah Merasa Baru Bermain Ketemu Bersi Dua Lagi Butuh Kemenangan Baru Memang Saya Pikir Itu Kayak Satu Match Lagi Saya Punya Sudah Kuat Auto Kambing Dan Juara Satu Eh Memang Power Sudah Menang Total Sudah Pede Sekali Buat Juara Eh Malahan Darah Komendernya Yang Tidak Juara Bagaimana Saya Darah Komendernya Kisaran Di bawah Sepuluhan Ibaratnya Buat Mau Kambing Dan Yang Bersini Masih Berapi Api Baru Satu Hitungannya Tinggal Satu Hero Pas Satu Hero Waktunya Habis Memang Saya Bersini Ngeselin Bukan Kayak Apa Ya Ngeselin Sekali Komendernya Nah Ini Alasannya Kenapa Saya Belum Mau Pindahkan Hasbro Di Mia Karena Ini Sudah Terbukti Secara Klinis Dan Higienis Disini Kalau Kakek Bintang Tiga Tanpa Guardian Sudah Keras Apalagi Dipasarkan Guardian Ini Dia punya Efek Akek Sudah Keras Mia Sudah Sakit Bersi Bikin Semua hero Jadi Immortal Punya Immortality Kalau Kalau Kalian Coba Gagal Ya Kalian Coba Gagal Ulang Lagi Kalian Coba Gagal Ulang Lagi Karena Nggak ada Sesuatu hal Yang kita Langsung Lihat Kita Coba Langsung Berhasil Bisa Langsung Berhasil Mungkin Posisinya Lagi Enak Jadi Mungkin Kita Perlu Kaya Selak Cela Supaya Nanti Kita Terus Menerus Setiap Gameplay Yang kita Mainkan Sehingga Mendapatkan Hasil Yang Maksimal Dan Membuat Kita Punya Rank Akan Cepat Naik Lebih Tinggi Dan Kita Bisa Mencapai Puncak Setinggi Tingginya Itulah Prinsip Misi Yang Selalu Saya Pakai Buat Menaikkan Rank Kepanjang Sorry Sorry Dory Strawberry Bang Kenapa Mia Nggak Dikasih Winter Slow Kita Percayakan Mia Sama Akenya Slow Padahal Musnya Sudah Ngeri Ini Mus Sudah Ngeri Ini Kalian Perhatikannya Ini Adalah Momen Paling Cantik Dari Si Chow Karena Chow Pikir Chow Ini Tau Tidak Tidak Chow Chow Tau Ini Kalau Saya Tendang Ke Kanan Pas Dia Punya Mia Sudah 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 Tereliminasi Duluan Itu Adalah Montek Yang Sangat Keren Dari Chow Untuk Merindungi Skornya Ini Bisa Terjadi Juga Di Magity Bukan Hanya Di Reng Kita Sampai Kaget Tadi Duh Ini Kecurit Ya Kelar Eh Sudah Selesai 20 Oke Sampai Kembali Video Selanjutnya